selamat menikmati selamat menikmati yang sudah dipresentasikan tapi insya Allah ini yang tersebut semuanya biar hari ini saya akan berbicara masalah masalah proses jadi dulu sudah berbicara atau mungkin secara sekilas kalau metodologi proses sudah agama diturunkah untuk mengisi satu lubang dimakna manusia tidak mampu menghadapi tidak punya indera untuk tidak punya pola untuk menghapuk apalagi sistem dimensi itu disebut dimensi proses dimensi proses inilah manusia yang tidak akan karena Allah tidak memberikan perangkatnya di dalam sedang darah dari realitai ada dimensi yang lain yang manusia sudah ditaruliai akal sejak dari pengamatan terhadap fenomena terus pengamatan alam sampai ketunya menanalisa setiap keping eksistensi mendapatkan rumusan-rumusannya komposisinya sifat-sifat dan keblat segala sesuatu hingga sesuatu yang paling kecil yang namanya partitok kita sudah diperantap kita nyelamannya dimensi yang kedua adalah dimensi situasional kita telah diberi perangkat oleh Allah yang namanya hati atau keperasaan kebenaran situasional tidak bisa ditangkap oleh rasio tapi dapat ditangkap oleh rasio yaitu situasi yang diinginkan situasi yang menopang perkembangan diri kita karena meskipun kita telah mengetahui detailnya dimensi sejak partitok sampai otak manusia yang paling lembut yang paling lembut dan paling komplek sesuatu nanya tapi dia tidak mampu menembus dimensi disituas untuk itu dikarenai hati pengetahuan untuk mengetahui dua pengetahuan ini telah diberikan Allah sehingga kita bisa berpartisipasi terhadap managerial Allah untuk mengetahui dengan dua kebenaran hasil usaha manusia mengotakkan kebenaran objektif dari semesta struktural lainnya sains-sains lainnya filosofis-filosofis dan dimensi situasional dari dalam diri pengetahuan tentang dua pengetahuan atau benaran yang disebut objektif yang diperlajari dengan rasio medannya adalah struktur dan pengetahuan situasional yaitu pengetahuan kebenaran subjektif yang kita ketahui melalui merasakan situasi hidupan situasi yang mengendala atau menopang proses kita menjadi dua buah kebenaran hasil karya manusia masterpiece manusia di dalam berpartisipasi menghadap ministerial Tuhan di bumi adalah menemukan kebenaran objektif dan kebenaran subjektif kebenaran objektif dan kebenaran subjektif yang mintanya adalah alam semesta dan diri al-afak dan al-anfus subjektif di jiwa-jiwa kita tidak menopang keselamatan hidup kita di dunia tahu situasi tahu struktur merasakan situasi dan berpengetahuan struktur tidak menjamin selamatnya berproses di dalam berproses manusia penilangan atau tidak memiliki indera untuk menembus wang dia tahu segala sesuatu yang dibalik yang nyata dibalik yang nyata dalam fisika ada yang disebut tidak prihatan mata apa yang disebut energi dibalik energi informasi dibalik informasi nilai-nilai nilai-nilai prinsip-prinsip ada semua hal sempat tentang dimensi struktur yang tidak diketahui bukan yang struktur dan bukan yang situasional tapi yang proses ada pengetahuan tentang waktu manusia tidak berhenti tak ada seorang pun dapat mengetahui peruntungannya besok lagi sial dan hujurnya besok kapan ia mati dan dinanya akhir itu tak ada seorang pun yang mati karena besok pagi atau waktu yang akan datang sesuatu yang belum bisa diindera oleh manusia belum bisa ditangkap oleh panca indera manusia belum diayati situasinya belum bisa direspon oleh hati manusia karena belum dimasuk maka intelektual dan hati nulangi manusia gelap terhadap nanti pada dimensi proses adalah menyusul dari masa kini ke masa nanti bagaimana seseorang yang menyusul bertamasa merewati koron waktu tanpa berpengetahuan tentang waktu saat inilah ganti partisipasi Allah terhadap kehidupan manusia atau ministerial manusia dikauhi menyurunkan pengetahuan tentang menghadapi waktu yang disebut agama agama adalah pengetahuan proses sehingga di dalamnya dihimpun bahkan ada yang diharuskan melakukan sesuatu yang kita belum tahu persis atau belum tahu total efektivitasnya atau manfaatnya yaitu ritual seperti belum tahu persis dan belum tahu dengan jelas apa yang terjadi besok pagi minggu depan tahun depan dan sebagainya agama diperlukan untuk menyelamatkan kita di dalam waktu atau dengan kata lain di dalam menaruhi proses hidup maka proses menjadi paling penting bagi kita karena tidak ada narasumber tidak ada narasumber dunia falsafah yang ada dari barat setelah falsafah Yunani kemudian disambung dengan falsafah Eropa kemudian baru terhuti atau baru sampai pada falsafah sebuah dunia falsafah dimana alim para alim strukturalis bisa menantap adanya sesuatu eksistenji baru tidak ada sesuatu eksistenji baru yang itu adalah sebuah struktur yang baru lahir kecuali dia adalah anak struktural tidak ada struktur baru lahir kecuali dilahirkan oleh struktur sebuah semua yang mawujud di dunia ini adalah anak dari struktur sebuah pertanyaan itu hanya menjawab hanya menjawab dari pertanyaan kita atau kebingungan kita di dalam menghadapi alam struktural dimensi struktural tidak atau belum menjawab masalah keselamatan hidup kita hanya tidak menunjukkan belum sampai kepada suatu falsafat yang lebih tinggi yang disebut falsafat proses yang sampai sekarang kita tinggi belum adalah maka falsafat proses yang kita sudah terlibat di dalam yang yang kita sudah mendapatkan teknisnya tetapi kita lakukan teknis tersebut metodologi tersebut tanpa pengetahuan tanpa ilmu tanpa tahu apa yang diharapkan hadirnya atau target atau efektivitas dari apa yang kita lakukan kita menghayati agar tetapi tidak tahu untuk apa dan kapan hasilnya kita terlibat oleh menjalankan informasi informasi yang datang di dalam kitab suci yang kita sebut agama tapi kita bertanya-tanya kapan dua dari yang kita lakukan itu bisa kita penuh bisa kita penting agamawan hanya menjawab besok diakhir ini tidak memuaskan akal manusia melakukan sesuatu yang hasilnya manfaatnya baru diketahui besok diakhir jadi narasumber yang menyampaikan pengetahuan proses bila dilakukan dengan janji besok diakhir bukti kebenarannya diketahuan manusia rambut para saintis akan berkata kepada kita kalau mereka menyodorkan sebuah teori fisikal atau teori biologi kemudian dicoba hasilnya tampak senang setelah dilakukan tampak efek biologi misalnya coba panaskan air 100 derajat celcius misalnya dia akan mendidih kita panaskan mendidih betul maka kata saintis kalau saya berdalil seperti para ulama bukan suatu teori fisika atau teori bulugi yang mengatakan bukti benaranya besok setelah mati ilmu saya tidak dikerima manusia bila seorang ilmuwan menyatakan bahwa bila ini dicampur dengan ini itu berhasil ini dan hasilnya tidak terbukti sekarang melainkan besok setelah mati misalnya ilmu itu tidak dikerima manusia padahal itu yang dilakukan oleh agamawan agama sekarang berarti kita telah berproses selama menjalankan suatu ritual menjalankan suatu metodologi proses tetapi verbalis tidak tahu untuk apa apa manfaatnya sekarang minta sesuatu Tuhan juga tidak memberi apa artinya ritual mulut saya bertanya ketika saya sedang sumpah ketika saya sedang tegang kemudian saya sholat dua dekat tegangan itu tidak hilang tapi setelah saya sumpah setelah saya mengalami ketegangan saya melakukan meditasi relaksasi lima menit kemudian saya menjadi gendel hilang ketegang tapi saya menjalankan sholat kebetenannya tidak hilang ini masih ada jadi salah mereka itu salah menilai salah menilai kebenaran metodologi proses karena kriteria peniliannya dia memiliki kriteria penilaian yang khusus untuk dimensi proses titeria penilaian untuk kebenaran struktural tidak bisa digunakan untuk menilai dimensi situasional pengetahuan objektif tidak berlaku bagi subjek pengetahuan subjek di dalam mekanisme pengetahuan subjek pengetahuan subjek pengalaman subjektif tidak berlaku untuk mengukur pengetahuan objektif setiap dimensi mempunyai kriteria penilaian itulah kesalahan dengan membanding-bandingkan sholat dengan melakukan suatu pindahan eksperimen ilmiah dan sebagainya pengetahuan proses memiliki kriteria penilaian yang berbeda kriteria penilaian di dalam kebenaran mengecek kebenaran ilmu di dalam pengetahuan dimensi struktur maupun dimensi situasi dia memiliki sebuah kriteria yang kriteria ini tidak kriteria penilaian ini tidak bisa langsung terbaca oleh kesadaran manusia efektivitas maka saya menjawab pada mulut saya ketika bertanya relaksasi lebih menyelesaikan ketegangan hati saya daripada sholat sunat dua negara saya menjawab sholat itu bukan untuk menghilangkan ketegangan sebagaimana metodologi relaksasi hanya untuk kebutuhan sementara tegang menjadi guduh sholat ini adalah satu aman untuk mencapai sesuatu yang jauh yang tidak mungkin dengan pengetahuan struktural dan pengetahuan situasional bisa dicampai tapi bisa dicampai dengan selesai yaitu pengetahuan tentang nanti kesejahteraan nanti nanti yang dikatakan nanti dalam hal ini adalah proses menjadi proses diri menjadi lebih baik dari sebelumnya proses diri menjadi lebih baik dari sebelumnya adalah proses tumbuhnya kesadaran proses terangnya nyala kesadaran tapi proses terangnya nyala kesadaran hanya berkembang secara evolutif dengan metodologi atau dengan cara menghayati kehidupan kehidupan hanya memiliki andil dan hati pengembangan kesadaran manusia secara evolutif jadi demi hari demi hari jadi bulan jadi tahun tapi setelah sekian tahun tiba-tiba masyadarannya hampir masih sama setahun sedikit alam menggalap kita secara evolutif pengetahuan proses religi menggalap kita secara perlumpatan yaitu bersebab melampun transcendence maka dengan demikian tawaran ritual adalah sesuatu yang jauh yang bila dihayati ditempuh dengan pengetahuan yang dimiliki oleh manusia pengetahuan strukturalnya pengetahuan situasional umur kita tidak jauh seumur kita tidak jauh maka berubahnya kesadaran diri menjadi kesadaran berubahnya peraduga terhadap dirinya ya kepada suatu kenyataan baru ya tentang perang dirinya menjadi menghabiskan waktu itu bila kita menunggu digarap oleh alam tetapi digarap oleh agama dia jangan lebih cepat perbandingannya sama dengan perbandingan satu malam lebih mulia dari seribu lepaskan seseorang dengan intelektualnya dengan seninya dengan sensitivitas terhadap situasi jangan beri arahan terhadap dia akan tidak menemukan siapa dunia kecuali sepotong eksistensi kehidupan diantara kehidupan yang lain hanya dengan bahwa sesuatu aku ini yang dulu merasa bahwa aku ku adalah sebatas yang diselingkuti oleh pakaian bawah sepatu atas kuklo atau pensif sesungguhkan aku ku tidak sebatas wilayah operasionalku tanggung jawab kudu sebatas menyelamatkan diri ini di dalam proses dan mengembangkan makna diri ini di dalam proses tetapi tiba-tiba tidak sekedar tanpa agama ego tetap ego tidak pernah ter-transcendent tidak pernah dirubah menjadi sesuatu yang jauh memiliki tanggung jawab dengan kesadaran semua yang ada di luar dan transendensi dari ego individu untuk menjadi bahwa dirinya adalah hamba Allah tidak bisa diperoleh dari orang-orang Allah karena namanya hamba Allah ya ego ya ini sama tetapi Peran yang menjadi berat-berat Peran ego dengan peran hamba Allah Sangat jauh, sejauh lebih jauh Daripada sini sampai perang Atau sini sampai ke matanya Jadi beratas ego Sama-sama diri Mengidentifikasi dengan dirinya sebagai ego Dan mengidentifikasi badannya sebagai hamba Allah Sejauh sini ditaruh Sini fetus, ini kualasi Lebih jauh lagi Karena dengan mengatakan diri Seperti ego ini gitu Maka tanggung jawabnya Hanya menyelamatkan fisik sampai mati Melestarikan diri Supaya tidak banyak kendara Tidak banyak penyakit Tidak kena pencana Dan tidak teror Setelah Ditransendir Menjadi sesuatu Diri yang lain Kesadaran bahwa dirinya adalah Hamba Allah Lalu bertanya Ada kata-kata yang tidak terbilang Allah itu disiapkan Setelah dikatakan bahwa Allah adalah Manager semesta alam Kalau begitu Urusan Allah itu adalah Urusan Allah itu adalah semua yang ada di alam ini Karena urusan Allah adalah semua yang ada di alam ini Seseorang hamba Allah menjadi urusanku Karena aku hambaku adalah memenuhi semesta alam Mengambil bagian dari mimit sedia Sang Allah itu Menjadi tidak sebatas Keselamatan diri Tanggung jawab terhadap makhluk lain Dengan tanggung jawab Allah Karena saya hamba Allah Aku ambil bagian Aku mengandung tanggung jawab terhadap hamba Allah Yang terdodoran di dalam menyelamatkan diri Di dalam berproses Yang mbak Allah yang alami Misalnya Tandusnya wilayah Hancurnya sebuah hutan Atau Punahnya satu Spesies kebutuhan Atau spesies binat Menjadi tanggung jawab Mengidentifikasi diri sebagai ego Yang ada di dalam diri itu Dan sebagai Sangat jauh Sangat jauh Tanggung jawab Sangat jauh Penguasan Orientasinya Karena hamba Allah Maka dia harus mengetahui Berwawasan Tentang semua ciptaan Allah Kalau tidak Kalau saya disuruh kesana Saya yang tidak tahu Sebenarnya ini kan saya tidak tahu Maka dia harus berilmah Nanti akan saya gambarkan Untuk Kalau ini saya dengan kata-kata Satu malam tidak rapuh Tetapi kalau dengan gambar Nanti cepat Tidak 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 Kita dianjurkan, di dalam mengobservasi, kita makhluk sadar, tidak hanya sadar, tapi dia sadar bahwa kita sekedar. Kalau kita sadar, hanya mengetahui objek yang ada di luar diri. Manusia itu aneh, dia sadar, tapi dia sadar bahwa dia sadar. Tidak aku sadar adanya medan, adanya makhluk yang lain, adanya dirinya. Tapi dia itu sadar bahwa dirinya itu. Itu hanya manusia yang bina-bina. Bina-bina tidak tahu bahwa dia sadar, maksudku dia punya kesadaran terhadap hidup. Manusia itu adalah makhluk yang sadar bahwa dirinya sadar. Ketika dia pingsan, ketika dia mabuk, dia tahu, ketika itu saya tidak sadar. Ini hanya makhluk manusia. Kesadaran ini mengandalkan bahwa dia makhluk yang bisa mengobjekkan dirinya. Makhluk lain hanya sadar. Ada yang sadar. Tahu mengobjekkan benda-benda. Tapi dia tidak bisa mengobjekkan dirinya. Dia tidak bisa merubah dirinya menjadi lebih baik. Itu artinya mengobjekkan dirinya. Tapi manusia itu sadar. Dan sadar bahwa dirinya sadar. Oh, jadi dia bisa mengobjekkan dirinya. Menjadikan dirinya sebagai sasaran kesadaran berarti mengobjekkan dirinya. Bisa menjadikan dirinya lebih baik dan lebih baik. Untuk itulah adanya hidayah buat manusia. Dan tidak ada bagi makhluk lain. Kita sudah berada di dalam sebuah, sebagai makhluk sana, sebuah proses. Proses ini adalah proses kita. Kita tidak berada di dalam semesta. Kita sudah di tenang-tenang perjalanan. Ada orang yang pede, gambarannya harus... Tiba-tiba sudah di tenang-tenang perjalanan. Di tenang-tenang perjalanan. Kita mengandalkan adanya yang sudah dan yang akan datang. Sedang posisinya berarti dalam waktu masa ini. Semua manusia berada di dalam masa ini. Sesungguhnya manusia itu berada di dalam masa ini. Terus menerus sejak dia lahir sampai dia lahir. Adanya masa yang datang-datang atau masa laku Hanyalah di intai oleh manusia. Dari jendela masa ini di intai. Oh ada sudah, ya sudah saya lewati. Tetapi dia menyadari itu di dalam masa ini. Jadi keadaan masa laku itu hanya sebuah wawasan. Tidak ada, ya sudah di dalam masa. Adanya masa depan tidak di ketahui dari pulau. Ada pisau. Yang boleh jadi bisa saya masukin. Tidak ada sesuatu. Kemungkinan yang bisa di intai dari masyarakat ini. Masyarakat ada sebuah wawasan yang sudah diketahui. Masyarakat ada sesuatu kemungkinan yang di ketahui. Tapi kita mengetahuinya pada makhluk tinggi. Manusia yang berada di ramah suki ini, menuju ke sebelumnya. Kita lihat berapa. Masa akhirnya, sehingga asaskan. Inilah bikin manusia. Yang ingin saya terangkan adalah proses. Dan itu sekarang terlihat. Agama kita memberikan metodologi yang namanya. Yang dulu, segala yang dulu, segala yang dulu kita sebut awal. Segala yang akhir, yang menuju ke mereka, kita sebut akhir. Jadi manusia berangkat, yang dibutin, yang disebut awal. Awal itu adalah awal. Al-awal ini. Menuju sang akhir. Al-akhir. Itu awal. Awal itu satu. Tapi menampilkan diri dalam dua. Dialah yang awal. Dan dialah yang akhir. Awal segala yang ada. Tidak mungkin segala sesuatu itu bisa ada. Tanpa ada sesuatu, kekuatan besar yang mengadakan. Dan kekuatan besar yang mengadakan. Tidak mungkin. Tidak mungkin mengadakan sesuatu. Kalau dia tidak mempunyai kemauan yang tua. Jadi wujud dari al-awal itu adalah. Kudutu. Kudutu. Kuasa. Dan itu juga. Kedatunya. Kedatunya. Yang ada. Kudutu. Kuasa. Dan. Dan. Kemudian. Yang tadi. Akhir ini. Berjalannya yang awal. Yang awal ini. Bagaimana sesuatu yang akhir. Yang akhir itu bukan sebuah kehampaan. Sebagaimana diduga oleh rasio manusia. Yang tidak ada apa-apa. Kalau yang akhir tidak ada apa-apa. Sia-sia semua nilai yang kita ceritakan. Di dunia. Yang kita perjuangkan. Dan akhir daripada nilai. Adalah sebuah kualitas. Atau sebenarnya. Kalau kita berhasil. Pulang ke akhir itu. Untuk kita. Dalam kualitas yang kualitas pahit. Seperti mana. Kita dilepaskan. Itu. Tidak ternoda. Karena memang belum berproses. Terus. Dilepaskan. Harus. Dengan segala fasilitas. Harus mencapai sesuatu. Kualitas. Yang bisa diterima. Kita dilepaskan. Supaya kita bisa diterima kembali. Dalam kondisi aman. Dan kondisi baik. Nah. Akhir ini. Dibrisimpul oleh. Agama kita. Dibuat. 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 Diak. Tiap. Beramal. Dibuat. Yudamil. Dibuat. Kedratullah dan iradatullah dimanifestasikan melewati sikmah dimanifestasikan dalam bentuk semesta alam yang didalamnya adalah nilai-nilai yang didalamnya adalah power yang didalamnya adalah semua kebutuhan yang digunakan oleh jebaannya makhluk itu melewati suatu sifat yang disebut sifat wakmaniyah Allah setelah berproses menuju kondisi diridui pastilah antara yang diridui dengan yang tidak diridui yang diridui mendapatkan sesuatu sesuatu fasilitas keadaan kemungkinan dan sebagainya yang lebih baik daripada yang tidak diridui disebut kelekat sifat rohimiah Allah semuanya berjalan dari wakmaniyah menuju ke rohimiah hal awalnya segala sesuatu sergi kemerdekaan yang abadi atau keabadian keabadian dalam situasi merdekaan karena karena keabadian tidak mempunyai mana dalam keadaan salah atau kemerdekaan tidak bermakna kalau segala sesuatu jadi apa harapan surga itu terbesar yang abadi atau keabadian dalam keadaan lebih bersebut tanpa rohimiah Allah yang dirikas di dalam kita susu disitu jaringan seperti fasilitas hari-hati-hati jadi mendapatkan riudur atau riudur riuduri hadimnya didimnya dan pulangnya mendapatkan sambutan dari hadim karena ada dua waktu di depan manusia sekarang ya tanggung insya untuk menggapai karena dirinya lahir dari kodrat dan irodat orang-orang ya bukan lahir dari sekarang tidak ada sesuatu yang lahir kecuali anak struktur kata struktur berharis struktur anak struktur anak struktur yang pulang struktur yang awal struktur yang awal itu permulaan Allah Allah itu bukan struktur tetap dia sebuah cerita untuk kembali menggap peresan awal yang kuasa Tuhan dan kira dan kira momen itu disebut momen transformersi untuk menggapai rohimiya Allah yang berat yang menggapai momen itu disebut transformersi jadi karena manusia adalah yang awal untuk kembali kepada dunia ya kepada yang awal melewati pengetahuan di jadi perjalanan mentransendir ya menggapai sang asal atau menggapai kuasa duan dan kenjadian adalah perjalanan internal disebut di dalam islam seperti tawang ka perjalanan kesana karena dia dititipi semista alam ya setelah dia merespon misal alam sebagai wilayah terlebannya wilayah manager selalu harus merupakan lebih baik dan lebih baik dalam perjalanan eksternal eksternal disebut dengan istilah eslam batwa ada ada dua perjalanan tawang kerak menyebabkan Allah sebagai sang asal yaitu akan mendapatkan apa yang disebut kecuali kuasa duan dan kendakuan di dalam kemudian transformasi menggap seista alam sebaik mungkin menurut kemampuan dan potensi yang ada perjalanan eksternal sebuah perjalanan takwa akan mendapat rindu Allah atau rinduan dan potensi manusia sudah baik yang kafir maupun yang sudah melakukan tapi terlaku banyak yang tanpa metode tanpa pertolongan dari itu tanpa wang sesuatu yang tanpa pola dijalankan pastikan tersesat jalan yang tidak ada rambu-rambunya yang kita tempuh pastikan penemunya akan tersesat jalan rambu-rambu dari itu dan pola-pola transcendensi dan pola-pola transformasi di informasikan oleh pola-pola transcendensi ada 3 1 2 3 1 1 2 2 2 3 4 4 3 4 4 4 5 5 6 6 6 6 7 7 7 7 8 8 9 9 9 9 10 10 10 10 11 10 11 11 12 13 14 15 15 15 16 16 16 17 20 21 22 23 di dalam penghayatan itu, diekspresikan terus-menerus, dia kanak butuh, iya kanak butuh, iya kanak butuh, 17 kali, 2 kali waktu subuh, 4 kali, iya kanak butuh, dan disertai dengan semua metodologi, semua action di dalam untuk menyapai, mentransing diri ego individual, menjadi identitas abillah, subuh, iya kanak butuh, tidak hanya diberi tahu kalau kamu nampak Allah, karena ini adalah kesadaran, kesadaran harus melewati penghayatan, seperti panasnya, api tidak bisa diinformasikan, lain-lain kan pernah kena api itu, dan kita panas, dan kita berhati-hati, kesadaran akan, apilah akan berhati-hati, dilakukan hati, berhati-hati, berhati-hati, Jadi, shalat adalah memproses manusia, sehingga hadir sebuah kesadaran bahwa dirinya adalah hamba Allah, bukan untuk menghilangkan ketegangan hati, seperti relaksasi, menghilangkan ketegangan hati, ketika itu, saya cukup olahraga, cukup, atau tidur, cukup, tapi harus melakukan siopel, dan ini tidak sehari, dua hari, setahun, dua tahun, beratinya, bermotivasi di dalam hati, bahwa saya adalah hamba Allah, terus-menerus, kedua kali yang harus ditransendir, yang harus dikembangkan dengan secara beropat, setelah ego, atau peran, peran diri menjadi peran, peran ego menjadi peran tak gila, kecuali peran hati, di dalamnya tidak bisa memperankan bila tidak ada power, di dalam diri ini ada sesuatu power, power ini sesuatu potensi diri, potensi diri ini tidak cukup untuk mengabdi kepada Tuhan, karena wilayah mini jendelnya seluas langit dan bumi, maka potensi diri harus dibesarkan, harus ditransendir, harus menggapai sesuatu yang tidak berlatas, cara mentransendirnya, sehingga potensi diri menjadi kudro tua, menjadi power tua, dan puasa saja, potensi diri menjadi potensi diri adalah kudro tua, mencapai kudro tua, terlalu banyak penghers, dilakukan rosa, yang predikatnya adalah waktilah, karena Allah itu luas medan-medan seluas langit dan bumi, potensi kita berbatas, kembangkanlah, transendirlah dengan melakukan kuasa. metodologi prosesnya, metodologi prosesnya, singgah mencari diri, seperti yang berbicara, bukan sebuah orang, di dalam diri, ada sesuatu yang lebih lembut dari ini, yaitu kemauan, dan ada yang disebut kemauan, yang kita kenalkan, dimana kita mengatakan, mengarahkan potensi diri, atau kudro yang kuasa diri yang ada, berarti kemauan ini, kemauan manusia, kemauan kita pun tidak mau, banyak manusia, tidak mau banyak kuasa, tapi saya terlanjur mengaku, saya hamba Allah, wilayah minijerianya semesta Allah, saya harus berangkat juga, saya harus berangkat juga, untuk menangani, kemauan ini harus diluruskan, harus diperlakukan, dengan menghabet, iwabatullah. Dari kemauan individual, yang terbatas, menjadi pendatuk, yang senatiasa menginginkan, ciptaannya menjadi baik, kemauan individual, masih lihat, belum terbuka, belum terbuka, nafas, kemauan. Menjadi wabatullah, teknis, metodologinya, haji. Lalu beberapa, diantara kalian pernah, baru saja menjelaskan. Sholat puasa dan haji, adalah ritual, yang akal tidak cukup mengerti, kandungannya, kecuali hanya sebagian. Mengerti sebagian. Tapi sebagian, dari kandungan sholat, dari kandungan sholat, dari kandungan sholat, tidak tahu, tidak tahu. Sebagaimana, sesuatu yang akan kita hadapi, besok pagi apa, tidak tahu. Di sini ada sesuatu yang merangsang, psihis manusia. menjadi dia, bukan penasaran. Seseorang dimasukkan di dalam sebuah betung, yang isinya, ya, semuanya sudah tahu. dia tidak ada gerak memahal. Dia tidak ada proses menjadi, ingin tahu sesuatu, menjadi ingin tahu, semuanya sudah ketahui. Karena semuanya sudah diketahui, hilanglah proses mengetahui, atau proses pengembangan, mengetahui sesuatu yang belum diketahui. Jadi, menghadapi sesuatu, haruslah sesuatu, ada sesuatu yang belum diketahui. Memotivasi psihis kita. Misteri itu harus saya bongkar. Dan dengan tindakan, dengan keberadaan yang tidak diketahui, ada aktivitas untuk mengetahui, berarti dia berkembang. tidak stagnan. Berada dalam situasi, di mana segala hal sudah diketahui, dia mati. Tidak berubah. Alam dibuat oleh demikian, bukan di dalam dimensi struktura, bukan di dalam dimensi situasinya, tapi dimensi proses. Sampai kapanpun manusia tidak tahu apa yang terjadi besok. Apalagi apa yang terjadi, abad yang akan datang. Masihkah manusia di bumi atau tidak, dan sebagainya. Karena manusia mempunyai, mempunyai sesuatu yang bisa bilang, perangsang pengembangan diri, adalah sebagian dari realita itu, masih disimpan oleh itu kan, sebagai benderaannya. Supaya manusia giat, maju, mengembangkan diri. Kata mengembangkan diri, bila segalanya sudah diketahui, sebagaimana kita mengetahui, hukum-hukum pabrikal menjadi bendera. Jadi pengetahuan tentang struktura, seolah sudah selesai. Kita hanya tinggal mengotak-ngatik, membuat teknik, teknologi. Setelah didapatkan vertikal, sudah selesai. Kita tinggal mengotak-ngatik, memposisi, membuat alat-alat. Tidak demikian waktu. Tidak akan selesai. Mungkin waktu yang tidak berujung, yang kita tepuk, senantiasa ini mengetahui, apa yang terjadi dibalik, yang saya tidak tahu. Menyebabkan dia senantiasa, termotivasi untuk berkembang, lebih sempurna, lebih sempurna, lebih banyak tahu, dan lebih banyak menggayati. di dalam dimensi lain, ada transformasi. Yang ada di depan indera kita itu, tidak lain hanya fenomena. Karena kita diberi akal, maka fenomena-fenomena yang simpansi, besar, kecil, jauh, dekat, menghibur, dan sebagainya, sebuah fenomena yang ada ini, harus dirumus. Maka, kita berusaha, fenomena yang kocakan, yang lintang buka, yang dilihat mata, didengar oleh teringat, dirasakan oleh kulit, dan sebagainya. Rumuskan oleh manusia. fenomena dirumuskan, menjadi apa yang disebut. Tidak ada ilmu, bila tidak ada fail, fenomena. Dengan fenomena, intektual manusia, mendapatkan sesuatu yang lain. Itu berarti, fenomena yang terhadap manusia, harus ditransformir, menjadi ilmu. Jadi, kegiatan manusia, ke dalam arah eksternal, menuju kepada ta'wah, adalah, mentransformir fenomena, menjadi ilmu. Hasilnya menimbulkan kesadaran, kesadaran, akan adanya, sumber daerah. tanpa ilmu manusia, tahu fenomena. Seperti orang burba, yang nomaden, habis di hutan ini, dua buahnya, ganti sana, habis di sini, binatangnya, ganti. Pindah hutan sana, yang masih tahu. Tidak tahu sumber daya alam, tidak bisa memanage alam. Kalau kita bisa men-transformir fenomena, menjadi ilmu, tahu, bahwa, binatang itu, bisa diternakkan, tumbuh-tumbuhan itu, bisa ditanam, sehingga, tidak usah, pindah dari tempat, satu ke tempat lain, hutan satu ke hutan lain. Karena tahu sumber daya. Nah, kesadaran sumber daya, adalah, anak kegiatan manusia, mentransformir fenomena, menjadi ilmu. Sehingga, dimana letaknya, tinggal, silahkan mengganti, sana ada tambang, sadar, dua, ini, dan sebagainya. Setelah kita menemukan kesadaran, akan adanya, sumber daya. Sumber daya, itu sumber daya. S-A, sumber daya. Sumber daya, ini wajib ditransformir oleh manusia. Wajiban yang kedua. Sumber daya, harus ditransformir oleh manusia. menjadi alih. Bila tidak, maka, sumber daya ini, tidak bisa mengembangkan bersama, umat manusia secara satu. Setiap individu manusia, itu membutuhkan sumber daya. Bila sumber daya, yang kita miliki, tidak kita jadikan, bermanfaat, bernilai bagi orang lain, ini saya sumber daya, ini stagnar. Harus kita transformir. Penguasaan kita terhadap sumber daya, harus kita angkat menjadi jasa. kita jadikan diri. Menyampungi orang lain, menyimpulkan orang lain, menolongkan orang lain, dengan zakat, penguasaan, dan suatu. yaitu, menintegrasikan diri. Dengan, memakai manusia. Hal ini bersifat tadi, yang menyebut bersifat konstruktif. Ini tidak mencari berbeda, ini konstruktif. sesuatu yang porak-poranda, menguskan jadi konstruktif. Ini sadaran dengan sumber daya alat. Sumber daya alat, dengan transformir dengan nilai, harus kita manfaatkan, untuk kehidupan manusia, dan kita kuasai, sehingga tinggal, kalau orangnya sehingga tidak, dan nilainya bergulang. Akhirnya tumbuh. Kalau setiap sesuatu harus bernilai, bagi manusia, maka tumbuhlah sebuah kesadaran diri, kesadaran akan adanya, keberus. Saya harus, saya harus memberikan kelebihan, nafakah saya ini, kepada yang mendukung. Saya harus memberikan ilmu saya, kepada yang bodoh. Saya harus memberikan power atau kekuatan saya, untuk melindungi, yang tidak punya power, dan sebagainya. Saya yang sudah berdeka, harus sanggup, memetaskan, keperdekatan, tidaklah. Nah, akan nilainya, transformasi dari sumber daya, menjadi nilai, itu, bersifat, impet, tidak, 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 yang harus dipilih. Power, Tinhala, timbullah, kesadaran akan keharusan. Kesadaran akan keharusan, dan, kesadaran akan keharusan yang sudah timbul. Dari, momen itu, ini harus dipenanggap. Transformasinya, harus diingkatkan lagi. keharusan yang ada di dalam diri aku harus menolong orang lain aku harus mengajari orang lain aku harus memertikan orang lain aku harus mengembangkan orang lain aku harus menyempurnakan diri orang lain dan itu memakan pengurangan nah keharusan itu supaya jangan tinggal menjadi keharusan di transformir lagi menjadi cinta setelah sang Buddha terutama yang menjadi cinta keluar dari istana melihat orang sakit itu orang apa? oh itu orang sakit orang sakit itu bagaimana? orang sakit itu tidak bisa bekerja yang dirasakan hanya memiliki melihat orang mati bertanya pada pengawasan itu apa? itu orang mati setiap orang akan alati seperti itu kalau orang Buddha ditanyakan pada mati akhirnya timbul aku ingin menolong saya harus berbuat sesuatu untuk mereka yang menderita setelah itu hanya keharusan saja keharusan ini harus diangkat menjadi citra kalau saya tidak bisa melaksanakan ini jatuh nilai saya citra kalau saya bisa melaksanakan ini saya berarti tentera bagi saya citra saya sebagai manusia jadi jatuh kalau saya keharusan di dalam hati saya di dalam melindungi di dalam mengembangkan di dalam supply yang membutuhkan yang saya bisa tidak keangkat maka keharusan harus menjadi citra kalau tidak berhasil berarti saya malu padahal saya bisa setiap orang-orang merasa malu kalau ada tetangganya mencuri gara-gara kelaparan itu dosa sosial bukan mencuri gara-gara kelaparan orang mati gara-gara kelaparan seorang harus merasa jatuh mengapa dia keharusan ini tidak diungkapkan di dalam perbuatan tidak diangkat tidak diangkat menjadi citra harus kulakukan kalau sampai terlambat aku menjadi dosa kalau sampai terlambat ada tetangga mati karena kelaparan ada tetangga mencuri karena tidak ada yang dimakan aku menjadi dosa menjadi dosa sosial maka citra keharusan ditransferkan menjadi citra bila dimana tidak dilakukan harga dunia menjadi jatuh melahirkan kesadaran akan proses harus harus bertindak jadi tinggalkan keluar dengan ilmu dengan inersi dengan waktu kesempatan dan fasilitas yang dimiliki membebaskan pihak lain dari yang dirasakan sebagai suatu pemerintah dari dirasakan sebagai suatu kendaraan untuk bertambah inilah yang disebut subhanes inilah yang disebut inilah inilah yang disebut es kenapa di dalam teologi kita setelah kita masuk dalam sebuah lingkungan yang ingin menyerah kepada Tuhan menyerah kepada Tuhan tandanya anda harus berada sadaran akan ambil Allah harus selatih dan ambil Allah harus berhormat tidak selalu ambil Allah harus selalu nah setelah dari itu menjadi ambil Allah setelah ambil Allah maka harus siap-siap medan operasional ini jika Allah ku bismillah kalau saya sampai disuruh ke sana dan saya tidak berilmu tentang wilayah tersebut saya tidak bisa mengakti dia berkuasikan untuk berilmu jadi ilmu adalah men-transform ilmu fenomena karena dia harus mengetahui sumber daya alam dan mana dia harus berilmu dan ilmu ini akhirnya harus melakukan menghasilkan pengetahuan akan adanya sumber daya alam kemudian kalau ada kuasa di dalam bisa yang kuasanya itu mendapatkan sporting power dari lupiah alam untuk kita rajin berkuasa kita berintegrasi dengan lingkungan berintegrasi dengan jatahat yang lain ciptakan nilai tidak akan waktu kita inersi kita satana kita transform menjadi nilai mengembangkan tinggal lain bersebarat kita kalau kita sudah haji haji itu orientasi kita memiliki sebuah kesadaran kesadaran akan wajiban mengurbankan yang dimiliki demi memabdi yang bukan demi memabdi berseluruh alam seumur dengan yang disebut insan tidak harusnya menjadi cita kalau tidak bisa saya harus merasakan citra insan saya polisi lalu lintas ada pencerakaan di dekat pos polisi cita kepolisian jatuh citra kemisahan akan menjadi jatuh bila ada seorang penjahat bisa lari gara-gara nyogok duit dan sebagainya citra begitu pula bila ada kesengsaraan dan kita sanggup menolong tetapi tidak tertolong di seri citra kita sebagai insan bersifat konsultif yang atas integratif karya dan proses itu bersifat karya halakan berat menjadi manusia perjalanan hanya ke depan perjalanan hanya ke depan menyelenggarakan hidup tidak tahu dari mana biasanya datang tanpa melewani moment transvensi tidak ada ritual-ritual tidak ada puasa tidak ada sholat tidak ada adik-adik tidak tahu dari mana dia datang dia datang dari Allah maka dia bisa memakai power dari tergenda Tuhan di dalam menjalanku proses kehidupan agar mengendapatkan kehidupan kehidupan jadi perjalanan ini perjalanan dalam internal disebut istilahnya Tuhan perjalanan yang perjalanan eksternal disebut Tuhan ini untuk menggapai kuasa Tuhan yang terlihat masyarakat Jawa kalau sudah bisa menggapai kuasa Tuhan dan Tuhan lalu dibeli berikan warium oh harus sudah bisa mencapai ridhwanullah ini berarti sudah disebut sebagai seorang yang mutakin orang yang takor sampai gitu dua perjalanan yang tergantung maupun keluar lupakan proses yang harus diayati setiap hidup terutama individu beriman kalau proses hanya ekspanat transformasi dia akan menjadi sepuluh proses hanya ke dalam tidak ada transformasi dia akan menjadi rahib-rahib dan beratman-beratman yang meninggalkan dunia yang tidak mengolah dunia Islam untuk laksanakan kekuatnya yang transformasi untuk menggapai fitur dunia khasanah yang transsendensi untuk menggapai wakil al-khirafi khasanah taqwa atau taqwa dan kita setelah ini dimahami maka tidak semulus itu tidak semulus ini masalahnya ada kendala proses baru ini saja sudah berat setelah dilakukan tiba-tiba ada kendala di dalam proses itu ada sebuah sesuatu kedu yang diayati manusia yang penyebabkan beratnya menempuh dua dimensi dimensi yang akan datang dan dia akan mengadami apa yang disebut tragedi 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 ini akan timbul di dalam takwa mengetahui diri sendiri tidak perjalanan internal tragedi akan ditimbul tragedi itu adalah lahirnya iblis di dalam diri tragedi di dalam mengenal semesta alam lahirnya setan di dalam jadi setan lahir itu bukan takkala kita berorientasi diri bukan kita dalam takkala bukan kita dalam tawakal di dalam tawakal setan tidak tahu kita bisa memudah siapa yang takkbal kepada Allah tawakal kepada Allah setan tidak masuk perjalanan tapi iblis begitu dia rajin seolah rajin begini rajin begini melahirkan transen ke sini tiba-tiba aku yang paling khusuk seolah aku yang paling sempurna ibadahku aku yang paling dekat dengan diri di dalam jalan keluar tragedi masak berat hadilnya iblis yaitu sombong lebih dari yang langsung tidak mau mengadil yang lahir tidak mau subjet kepada Allah dan lagi dapat ketika kita eksternal perjalan keluar melakukan transformasi tiba-tiba melihat wuh alentang banyaknya manusia bertambah banyak bertambah banyak padahal mereka bisa hidup itu tergantung pada sumber daya sumber daya alam terbatas bumi tidak bertambah peluas tapi manusianya bertambah banyak ini lama-lama saya tidak kebahagian dua kesadaran kesadaran kebersamaan hidup dan kesadaran kelangkaan sumber daya alam aku harus cepat-cepat mengumpulkan makan kebumpul supaya menekankan kesadaran untuk hidup lebih memeginkan timbul keserahan terakhirnya setelah tragedi kesadaran kelangkaan sumber daya alam dan kebersamaan hidup melalui setelah di dalam tragedi transgendensi ritual sunggak biar Allah merasa bahwa dia lebih dekat dengan buah dia lebih gini karena sulatnya optimal kuasanya optimal buah jihad aku yang lebih hati aku yang lebih terima seperti kulak tanah menar kulak tanah mitin aku kau buat dari abis adab dari tanah mana mungkin saya mau menyembak aku hanya menyembak kau saja dia tunggu pembangkannya tidak mengaruh sesamanya mesti dia mengabdi pada buah dia mengabdi pada semesta manifestasi yang perlu ini semua kemudian kecuali adanya kelahidi ada sesuatu yang disebut caos dalam proses nanti ada apa yang sebut caos caos atau caos akan dihadapi ini akan dihadapi oleh manusia suatu ketika dia stagnan tidak bisa berbuat apa-apa sistemnya dilakukan tidak menguntungkan metodologinya dilakukan tidak menyampaikan kiosnya sebuah budaya kiosnya cara berpikir kiosnya filosofis kiosnya krisis nilai dari filosofis dari aturan mekanisme yang sudah diatur sampai sistemnya tiba-tiba tidak efektif hancur penyataan yang maju terus konsepnya tidak bisa nutupi mengalami caos ini apa sebabnya caos sebabnya adanya caos berhenti melakukan atau melaksanakan berhenti melaksanakan transkensi berhenti sholat berhenti kuasa karena merasa dirinya sudah sampai ya kemudian berhenti mengembangkan lingkungan sudah sudah berpakat ya sudah biarin nasib mereka berhenti melakukan transformasi dia sudah segala segala predikat segala apa nama baik tidak disandar tercukupan berhenti tidak mengembangkan berhenti dari melaksanakan transkensi yaitu ritual dan berhenti melaksanakan transformasi yaitu amal surat ini melakukan iman ini memperti amal surat datanglah apa yang disebut jangan jangan berhenti melakukan hidup tidak tergihau sekali karena pengetahuan tentang diri dengan melakukan transkensi akan menjadi lebih tambah lebih tambah dan lebih sempurna mengandalkan mengikuti sana pengetahuan tentang semesta alam dengan transformasi menghadapi manusia akan bertambah akan bertambah selalu relevan dengan zaman tidak memiliki teknis yang ajel itu saja konsep yang ajel itu saja pandangan hidup yang tetap itu saja oh seperti tidak berproses sistemnya tetap filosofisnya tetap segalanya tetap zaman berubah kemauan manusia masalah berubah artinya chaos karena dia berhenti telah lakukan transkensi pengetahuan dirinya pengetahuan ketahan semesta berhenti 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 babes bersama waktu berluncur artinya mengalami chaos ketat bermakna Allah maka di dalam kalangan kalangan Islam setelah dia merasa wah dibuat sampai tahu hakikat berhenti seolah hal sudah pengetahuan tentang diri berhenti mengatakan siapa dirinya siapa Allah yang sedang puasanya berhenti chaos jana kebetulan disini sudah ada peruan Tuhan ditanya mana timur menunjuk barat malah semakin diagongkan oleh makhluk oleh masyarakat ini orang gila ini orang jahat orang eos orang jahat itu orang eos wali-wali yang tidak sanggup berkembang menyesuaikan dengan zaman berhenti tidak mau memperbaiki diri tidak mau mendekati hiburan lagi dengan alasan saya sudah tahu berhenti tidak lagi bermanfaat bagi manusia karena tidak melakukan awal surat semakin bodoh semakin tidak bisa menjawab permasalahan persyarakat jadi pernyataan bahwa orang jadab yang tidak sholat orang jadab yang tidak orang mukmin yang tidak sholat lagi karena dia berpengetahuan dengan negatan juga supaya dan tidak berkaitu hal-hal yang lain tidak puasa dan semakinya sebagai seseorang yang lebih tinggi dari wali itu salah dia orang yang keos yang melalui caos di dalam berhenti berproses mengenal dirinya berhenti berproses mendekati hiburan ini sudah terhancur punya karoma bergaya ini karena terhancur memiliki karoma dipercaya orang lain tapi keadaannya tidak memberikan keteladan bagi orang lain mengapa tidak bergaya itu sholat tidak sholat saja sudah begitu saya ikut tidak sholat puasa saja sudah aromanya begitu saya ikut tidak ini orang keos berhenti berhenti melakukan komunikasi dengan seorang lagi menjadi lelum menjadi seperti ini supaya menjaga di caos ini kita harus tidak berhenti melakukan transgendensi seperti Rasulullah walaupun Rasulullah tetap sholat terkuasa tidak berhenti menjaga kewajiban sosial ramah sholat sampai akhir hayat karena dia masih punya lidah masih punya lingkungan masih diperankan sebagai narasumber yang mudah-mudah menanyakan memperasalkan mencari solusi dalam masalah itu ajaran momen transgendensi dan momen transformasi hingga kiamat ia mati dilakukan oleh teknis yang bernama DIM atau konsep yang bernama DIM Islam karena itu jangan melihat dia kelamat kemudian meskipun tidak sembahyang melalui kita ikuti tidak sembahyang Rasulullah dia adalah makhluk yang yang tidak terpat tapi tidak tumbuh lagi akhirnya keselip dengan jana tidak sudah jadi ada krali ada kros kemudian yang kita hadapi kenyataan dalam kesadaran ini timbul ada sesuatu hukum berbalik yang disebut malah dosa telah proses tidak tidak tahu semakin dewasa selalu keluarga selain dok ada so yang di bagian dengan manusia dari semua kemudian manusia kita harus tahu struktur Bahwa manusia itu sebenarnya makhluk para hidup sudah sejak dulu, paradoksinya bertenang dan berbalikan. Aruf ngalor malah tekan hidung, aruf nyetan malah tekan kulon, ingin sejahtera malah miskin, ingin sehat malah sakit. Dan berbalikan, itu paradoksa. Sesungguhnya manusia itu lakukan paradoks. Di dalamnya pertentangan seumur hidup sejak dia ada sehingga dia mati. Karena dia menanggung dua dimensi. Kehidupan manusia itu menanggung dua dimensi. Satu dimensi makhluk yaitu ciptaan. Dua dimensi roh bangu dimensi Tuhan. Yaitu roh yang ditiupkan dari roh Tuhan. Dari yang khalik kita dari amr Allah pun maka jadi kita makhluk. Tetapi ditumpangi oleh gendak Tuhan yaitu meniupkan roh dari rohnya sendiri. Maka ada nanti manusia ada dua potensi. Potensi dari makhluk yaitu fisik kita, potensi dari Allah yaitu roh kita untuk kehendak baik. Itu pertentangan bagi udang khalik. Yang satu, hasil dari amrnya perintah kum yaitu fisik kita sampai otak. Yang satu, dari titil bukan dia, dari ikhroh dan yang membuat perwakilan di muka bumi. Yang satu, ini gendak-gendaknya ke dalam manusia. Ini menjadikan makhluk yaitu khalifat. Ini menjadikan makhluk yaitu khalifat. Ini menjadikan makhluk yaitu khalifat. Ini gendaknya ke dalam diri manusia. Dalam diri manusia ada persediaan. Dari awal, dari cinta. Kita kumpul menjadi satu yang namunnya manusia ada lo, ada di sana. Maka dengan demikian, di dalam aktualisasinya, menguatkan yang diri, dunia diri, akan lemah dunia milik. Ingin bersusi-suci, jadi kering. Ingin kaya, jadi tidak tahu spiritual, jadi manusia jadi keras. Hanya ingin dunia saja jadi keras jauh dari manusia. Ada yang dikendaki. Yang dikendaki Tuhan saja, tapi tidak punya apa-apa yang dimakan. Jadi, memenangkan salah satu dunia saja, yang satu-satu. Yang dari Allah saja, dunianya rusak. Ingin orientasi terhadap yang dunia saja, yang eksternal. Pengetahuan tentang diri, Allahnya rusak. Dirinya rusak. Maka bagaimana untuk mengatur dua tuntutan yang ada dalam diri? 50-50. Yang menemukan Rasulullah SAW. Sedang-sedang saja. Jangan ingin hibat. Kalau kata hibat berarti hibat apanya? Dunianya atau akhiratnya? Hibat akhiratnya, dunianya buruk. Hibat dunianya, akhiratnya buruk. Sedang-sedang saja. Keseimbangan ini yang diambil dari Rasulullah SAW. Dengan menyadari adanya paradoks di dalam diri kita. Paradoks yang kita dapatkan dalam proses hidup. Dalam kesadaran kita melatap proses hidup. Tidak gila diriku sendiri paradoks. Diriku sendiri bertentangan. Kalau mau ke sini, gini ke sana. Kalau mau ke sana, gila gini. Kalau mau ke sana, gila gini. Kalau mau ke spiritual, spiritualnya hancur. Kalau mau ke spiritual, hancur ke sini. Maka bagaimana kita bisa mengatur yang dua tuntutan, sehingga kita akan hasilkan. Saya tutup di dalam usaha manusia menggapai proses. Hingga ini ada kata-kata gagal. Ada kata-kata gagal. Setiapnya kios yang di alami oleh jalan-jalan. Di alami oleh orang buruk diri. Untuk orang barat diri. Lalu mabuk-mabuk dan sebagainya. Itu orang kios. Berhenti berproses. Terkutus asal dalam orang Allah. Dan dikatakan, tidak berkutus sahaja orang-orang yang tidak boleh betul. Maka momen yang kita hati. Yang kita kunci. Yang kita tidak melakukannya adalah... Ada momen yang bergabung. Get. Get. di dalam gagal dalam satu dimensi proses seorang islam di seorang umum tidak boleh putus asal harus bangkit melangkah dan ketika dia mengajak tidak boleh menyalahkan tidak boleh menyalahkan orang lain di dalam gagal seseorang umum tidak boleh menyalahkan dan tidak boleh menyalahkan orang lain selanjutnya dia harus tetap memiliki penderian aku harus bersandar kepada orang lain jadi gagalnya menjadi bukan gagal ada manfaatnya ada khidmahnya tidak menjadi gagal maka gagalan di dalam islam tidak boleh di respon dengan putus asal tidak bisa berusaha untuk berhenti berproses cukup dengan mengatakan khasbunallah wa'nihmalawadhi yi'amma'ulah wa'nihman nasyir walauhwala wala kuwata illa bila alhamdulillah kemudian segera berdiri dan melangkah lagi Karena gagalmu ada ilmu yang tinggi Tidak gagal ada ilmu yang tinggi Bergamani Bergamani Ilmu yang tidak diberikan kepada siapapun yang belum pernah gagal Alilmu yang dulu tidak diberikan kepada siapapun yang belum pernah gagal Yang pernah merasakan, pernah masuk, pernah berjalan Dalam ini seorang cina kalau pergi kepada ayahnya sudah dewasa minta modal Aku mau berjaga, beliau ke modal saya Papahnya memberi modal Ini ada modal setengah miliar Gunakanlah untuk bisnis berjaga Dan papahnya berdoa Gagal sudah Gagal sudah Gagal sudah Gagal lagi Gagal lagi Gagal lagi Gagal lagi Dan datang lagi yang ketiga Gagal lagi Kali ini kau kan Kita memberikan modal bagi anak muda-muda berhasil Berhasil dia tidak punya pengalaman gagal Dia tidak punya hati-hati Harus mengalami gagal Harus hati-hati di dalam Bagi Melaksanakan proses Menghayati proses Jadi gagal Sebuah mengawal yang terlihat Jangan disoroti Jangan di respon dengan Mengulap lagi Ganti profesi Belum tentu Ganti profesi Malah semakin bocarkan Dan sebagainya Belum tentu Bidak cocok profesinya Menghadapi kata kita bersadar Menyetir Menyetir Alhamdulillah Seolah Gagal lagi Gagal lagi Alhamdulillah 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 Redemd computer Menyetari manusia Setiap manusia Pasti mengatakan Jangan banyak Duga cinta Apa yang telah ditakdirkan Apa yang telah dituntukkan Itulah yang Bukal Terjadi Apa Harus Mendugai Harus Menyusakkan Seseorang yang ditetapkan jadi kegagalan disambut dengan duka itu adalah menjadi dua duka kegagalan tidak boleh disambut dengan duka apa? karena kegagalan itu adalah kreata di musuh makut dir apa yang ditakdirkan? makut dir apa yang ditetapkan itulah yang bakal terjadi dan tidak bisa berubah kalau yakun yang tercetikan bakal tidak terjadi karena wujud makut diri tidak berlaku itu yang ditetapkan oleh Allah yang ditetapkan oleh Allah terhadap satu eksistensi bisa menunjukkan adalah potensi potensi ini potensi ini yang bakal lahir sebagai realita baru yang disebut yang yang potensinya kecil realitanya yang akan lahir kecil potensinya besar yang akan lahir besar itu potensi dirimu sendiri yang digagak berarti kamu tidak potensial hanya seimpotensi apa yang perlu dibutuhkan yang perlu dibutuhkan ucapannya khas guna Allah tadi adalah konteks terhadap luar gula alami untuk memuatkan potensi dirimu untuk mendapatkan sporting power dari lobul alami saya sudah mengatakan sporting power dari lobul alami itu bukan sonat silahkan untuk mendapatkan kesadaran dari hamba Allah untuk mendapatkan sporting power dari lobul alami terbaguslah perasaan apa urusan urusan untuk realita bagus kan nah perbaikilah realita perbaikilah urusannya realitamu kembangkan realitas dirimu jadi bagaimana cara menghadapi sebuah kenyataan perbaiki urusan dengan paulak, dengan istri dengan tetangga dengan guru dengan perbaiki dengan majikan majikan dengan bawa ayah itu adalah majikan kita menghadapi masakin dengan perlihatan itu selalu memperbaiki memperbaiki lebih baik lagi lebih baik lagi dan kita bisa memperbaiki vaksin bagaimana menghadapi kemungkinan perbaiki perbaiki selalu berasakan eh jangan terperasakan terhadap kenyataan kita selalu membenahi yang lebih baik terhadap kemungkinan kita selalu berasakan baik alias positif 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 terhadap makhluk Allah terhadap kemungkinan kita sebagai manifestasi khusus berbeda perasaan baik terhadap jadi apa yang kita terjadi tiba-tiba luar biasa luar biasa luar biasa hebatnya apabila kita bisa merespon dengan baik dan benar tidak ada yang membuat gagal berhasil dan berhasil selain maka gagal pun ciptaan Tuhan di dalam yang ada makna yang gagalan itu dibuat oleh Tuhan perbuatan Tuhan tidak anansia-sia bagi orang yang mengetahui di dalam yang ada kalimat ini sebagai pengguna pengajar malam ini berat 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 jangan banyak apa yang telah kita itulah yang bakal berjanti berat 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 dalam hidup kecuali kenyataan dan kemungkinan dan kita sudah mengatapi dengan positif dengan sebaik sepuluh kemampilan yang ada di kerana sekian milahitafiq walintayim selamat wabarakatuh wabarakatuh kita semalam itu wajah apalagi dengan kata-kata jadi sambil dipikirkan mau bertanya apa terimakas berat berat Terima kasih. Terima kasih.